Alwi ternyata tidak hanya punya organisasi nasib yang namanya Robito Halavia, tapi mereka itu punya organisasi nasib yang namanya itu Salatin, Asrofi Zahro yang kemarin saya singgung dengan Pak Wahid. Salatin. Nah, organisasi ini itu dipimpin oleh kelak-kelak Pak Alwi, warganya Satiri kalau nggak salah, itu. Yang bahaya di sini, di organisasi tersebut adalah, organisasi ini itu menurut saya itu tujuannya untuk mengklaim seluruh kesultanan di Wusantara bahwa Pak Lawi itu punya andir di situ. Nah, ini kan bahaya sekali. Mungkin selama ini yang diketahui oleh masyarakat Indonesia, lembaga atau organisasi yang dimiliki oleh para Pak Alawi atau para Habib dari Yaman adalah Robito Halavia. Tapi, ternyata selain Robito Halavia, para Habib ini juga memiliki organisasi atau lembaga yang punya peran hampir sama dengan Robito Halavia. Tapi kalau yang satu ini, bisa dikatakan mengkhawatirkan dan membahayakan. Apa nama organisasi atau lembaga tersebut? Kita simak bersama videonya. Kita selalu mendapat rahmat dari Allah SWT Dan selalu mendapat barokah dari awliya ibn Ismah Adi Dina Beno Udina Fuljari Langsung saja, kemarin saya bersama Giyai Wahib Sedikit membahas tentang Organisasi-organisasi yang dimiliki oleh Kelanta Anli Yang organisasi tersebut sebenarnya sangat menciperai Atau sangat Apa namanya Sangat menciperai khai janah Kesejarahan bangsa ini Karena disitu banyak sekali Klem-klem yang tidak benar Banyak sekali Pembelokan-pembelokan sejarah Yang pada saat ini Itu akan sulit Untuk diruntuhkan Sebelum masuk ke pembahasan Perlu diketahui bahwa Pemahaman saya ini Pemahaman analisa saya di lapangan Analisa saya di lapangan Sebelum terjadi polemik nasab Dan setelah terjadi polemik nasab Sampai saat ini Karena saya itu dulu Sebelum terjadi polemik nasab Ya beberapa kali memang Sering duduk bersama dengan Pak Lawi Ngobrol sampai subuh dan lain sebagainya Jadi analisa-analisa saya itu Hasil di lapangan gitu Ada dua poin Yang akan saya bahas pada konten hari ini Yang pertama adalah Pak Ali Itu tidak hanya punya organisasi nasab Yang kita kenal Robito Halawiah Yang kedua Tidak hanya Robito Halawiah Itu mengklaim keturunan Raja-Raja Jawa Atau keturunan Raja-Raja Nusantara Maksudnya Raja-Raja Islam Begitu Lebih tepatnya Nah Dua poin ini Ini menurut saya yang menyebabkan Sampai sekarang banyak Kiai-kiai yang Masih menggela Pak Lawi Kita kupas satu-satu Pak Lawi ternyata itu Tidak hanya punya organisasi Robito Halawiah Bagi yang Mungkin yang Pernah dekat dengan Pak Lawi Mungkin paham Kalau yang belum Atau yang tahu Pak Lawi tahu Tapi-tapi itu Hanya sahabat Saruslawatan Atau sahabat Sarapangajian Itu mungkin tidak paham Tapi bagi Orang-orang yang Sudah terbiasa duduk Dengan Kelam Pak Alwiah Pasti tahu Bukan hal ini Walaupun mungkin tidak semua Lanjut Pak Alwiah ternyata Tidak hanya punya Organisasi nasab Yang namanya Robito Halawiah Tapi mereka itu Punya Organisasi nasab Yang namanya itu Salatin Asrofi Zahro Yang kemarin saya Singgup dengan Pak Wahid Salatin Organisasi ini Itu dipimpin oleh Kelam-kelam Kak Aldi Marganya Satiri Kalau tidak salah Itu Yang bahaya disini Di organisasi tersebut Adalah Organisasi ini Itu menurut saya Itu tujuannya Untuk mengklaim Seluruh kesultanan Di Nusantara Bahwa Pak Alwiah itu punya Andil disitu Nah ini kan bahaya sekali Targetnya Siapa Targetnya Itu Kiai-Kiai Atau orang Yang punya Catatan sisilah Ke Wali Songok Atau katakanlah Kiai-Kiai Yang merasa Dindah Jujurnya Wali Songok Tapi nasabnya Itu tidak pernah Dikonfirmasi Ke Krakon-Krakon Peninggalan Wali Songok Yang akhirnya Situasi ini Menjadi kesempatan Pak Alwiah Untuk menisbat Nasab Kiai tersebut Yang tidak pernah Berfiliasi dengan Krakon Atau jauh dari Krakon-Krakon 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 Peninggalan Wali Songok Di situasi Inilah Kiai tersebut Terjebak oleh Pak Alwiah Mereka dikasih Buku Nasab Atau BPKB Cara Kendaraannya Begitu Kasih Buku Nasab Dari Salatin Asafi Syahro Bahwa Kamu ini Nasabnya Contoh Kesunan Ambel Kesunan ini Kesunan ini Tapi Wali Songok Pak Alwiah Nah ini Ini banyak sekali Korbanya Tidak hanya Satu Mungkin ratusan Bahkan bisa Lebih Bisa saja Ribuan Dicilacap Tapi Saya sebutkan Dicilacap Tapi Kalau nanti Terpaksa Itu Itu Banyak sekali Ya mungkin Tidak hanya Salatin Tapi Pak Alwiah Itu memang Begitu Dulu Itu ada Pak Alwiah Ini Cerita Dari Salah Satu Apa Zuryah Wali Songok Yang Nasabnya itu Diisbat oleh Salatin Dulu Sebelum terjadi Kolemi Nasab Itu Kelan Pak Alwiah Itu memang Suka Suka Apa yang namanya Mengira-ngira Atau bukan Mengira-ngira Mengkelanlah Dimana-mana Mengkelan Kamu dari Platon Mana Cota Begitu Kamu dari Platon Surakarta Atau dari Platon Mana Berarti Leluhurmu Ya Ya Leluhurmu Begitu Pasti Sudah Tercepok Begitu Nah Kiyai-kiyai Atau orang-orang Yang tidak Pernah dekat Dengan Krato Apalagi Sampai Membaca Naskah-naskah Yang ada Di Krato Apalagi Sampai Membaca Naskah-naskah Sudah Sudah Menganggap Yang Diklampak Alwi Tersebut Adalah Mangkum Nyawali Dan Sebagainya Alwi Lebih Ceribet Lagi Nah Ini Fakta Dilapah Maka Sampai Sekarang Kiyai Itu Masih Banyak Yang Membukul Baklawi Karena Salah Satu Faktornya Saya Katakan Salah Satu Faktor Mungkin Karena Ya Kita Kan Tidak Tau Tujuan Salah Satu Faktornya Adalah Nasab Kiyai Tersebut Sudah Katu Terisbat Ke Baklawi Nah Ini Kenapa Bisa Begitu Bulya Wali Sampai Bisa Nasab Terisbat Oleh Baklawi Gimana Nah Ini Perlu Saya Kupas Sedikit Karena Wali Sampai Itu Kan Punya Peninggalan Langsung Yaitu Kelapun Kelapun Peninggalan Wali Sampai Apa yang Disampaikan Oleh Beliau Tadi Harusnya Menjadi Perhatian Serius Bagi Seluruh Masyarakat Di Negeri Ini Dan Apa yang Beliau Sampaikan Analisis Di Lapangan Seperti Itu Ya Memang Masuk Akal Jadi Kalau Kita Lihat Sekarang Beberapa Kiai Atau Ustadz Masih Cenderung Kepada Baalawi Masih Bersikukuh Memila Baalawi Sehingga Mereka Rela Dikatakan Sebagai Budha Rela Dikatakan Sebagai Jongos Dan Mereka Juga Tampak Bahagia Dan Tampak Gembira Dengan Sebutan Tersebut Tapi Kalau Melihat Apa yang Terjadi Dilapakan Sebagaimana Analis Beliau Tadi Ya Memang Masuk Akal Jadi Ketika Mereka Para Kiai Para Ulama Atau Para Ustadz Yang Seharusnya Nasab Nyambung Ke Wali Songo Tapi Karena Tidak Ada Buku Catatan Nasab Sehingga Tidak Ada Runutan Catatan Yang Sampai Ke Keraton Atau Sampai Ke Wali Songo Sehingga Hal Itu Dimanfaatkan Oleh Baalawi Untuk Mengklaim Bahwa Mereka Adalah Bagian Dari Baalawi Artinya Secara Tidak Langsung Nasab Para Kaya Para Ulama Yang Seharusnya Kewali Songo Diklaim Dimasukkan Menjadi Miliknya Baalawi Kemudian Nanti Disambungkan Ke Wali Songo Disitulah Akhirnya Terjadi Kerancauan Seolah-olah Bapak Wali Songo Nyambung Ke Baalawi Padahal Faktanya Tidak Demikian Karena Wali Songo Adalah Sebuah Klan Yang Berdiri Sendiri Sementara Baalawi Adalah Klan Yang Berdiri Sendiri Dan Dari Asal Muasal Mereka Juga Berbeda Para Baalawi Ini Dari Yaman Sementara Para Wali Songo Tidak Semuanya Dari Timur Tengah Misalnya Sunan Ampel Dari Campa Kemudian Sheikh Ibrahim Samarkandi Dari Samarkan Dan Lain-lain Jadi Apa yang Dilakukan oleh Para Baalawi Ini Apa ya Semacam Trik Atau Suatu Cara Yang Memang Tujuannya Untuk Mengklaim Semua Keadaan Agar Seolah-olah Mereka Ini Para Baalawi Ini Punya Andil Besar Di Indonesia Atau Di Nusantara Bahkan Nasab-nasab Yang Mulia Diklaim Menjadi Bagian Dari Mereka Jadi Ya Itulah Yang Terjadi Di Indonesia Tapi Dari Penjelasan Tadi Semua Pertanyaan Akhirnya Terjawab Karena Selama Ini Sebenarnya Kita Penasaran Dan Hiran Juga Kenapa Beberapa Kiai Beberapa Gus Beberapa Ustad Masih Membila Baalawi Masih Menganggap Baalawi Adalah Cucu Nabi Ya Ternyata Karena Jawabannya Seperti Yang Dijelaskan Dalam Video Awal Tadi Karena Mereka Yang Seharusnya Punya Nasab Ke Wali Songo Atau Ke Keraton Mereka Ini Tidak Punya Buku Catatan Nasab Akhirnya Diklaim Menjadi Bagian Dari Baalawi Akhirnya Secara Tidak Ini Ternyata Sudah Dijalankan Dan Sudah Masif Di Negeri Ini Dan Ini Harusnya Menjadi Perhatian Yang Serius Bagi Masyarakat Indonesia Terutama Bagi Para Kiyai Para Ulama Agar Anda Waspada Dengan Gerakan Gerakan Seperti Ini Maka Sekarang Itu Tergantung Dari Mereka Ini Para Gus Para Kiyai Atau Para Ustadz Yang Masih Membila Baalawi Ini Adalah Ujian Terbesar Bagi Anda Di Mana Anda Akan Berpihak Pada Kebenaran Ataukah Pada Hawa Nafsu Anda Kalau Anda Berpihak Kepada Hawa Nafsu Artinya Anda Akan Menyetujui Bahwa Nasab Anda Tersambung Kepada Baalawi Meskipun Sebenarnya Anda Itu Bukan Dari Kalangan Baalawi Tapi Kalau Anda Berpihak Kepada Kebenaran Artinya Anda Harus Memberikan Statement Atau Memberikan Sikap Atau Langkah Atau Memberikan Edukasi Yang Sebenar-benarnya Bahwa Para Baalawi Tidak Terkonfirmasi Sebagai Keturunan Gansing Nabi Bahwa Para Baalawi Adalah Keturunan Imigran Teriyaman Bahwa Para Baalawi Adalah Keturunan Ubaidilah Jadi Harus Digarisbawai Disini So